HOKCHAI Ini podcast sudah berapa lama? Baru juga sebulan Udah ada tour Ada pergerakannya tuh harus Langsung gitu Dimana ada kesempatan Hajar Tapi sebentar Ini saya kayak pembawa Acara di TV-TV Dibuka dulu kali ya Biar asik Lampunya jadi ada dua Mantu lampunya nih Biar di taman terang Tapi sebelum itu kita kenalan dulu Masih bersama Saya Korzil dan Saya Amul Atena Piaang Namanya keren-keren gila Kenalin dulu bro Nama gue Bobi Bodak Biadab Nama lagi dimana kita Jill Kita ini lagi Di daerah Bandung Dan di Taman Maluku Oh di kota ya ini Kok saya gak tau ini Karena gelap kali ya pak ya Soalnya tadi saya diculik kan Saya gak tau dibawa kemana ini Ada telan minta diculik Ada telan minta diculik ya aneh ya Sorry sorry ini telannya dadakan Soalnya yang pertama Gensel Bukan dadakan Tadi kan udah nyampe rumah Ya kan inget Oh iya malam ini mau ini nih ya Mau ada yang dibahas Terus gue ngelepon dia Eh jemput ya ke rumah Iya sebentar Tanpa basa-basi ya Matiin matiin ya kan Telepon lagi lama nih anjing Telepon lagi Jadi gak Iya sebentar sebentar Yang ketiga gue telepon lagi Tapi ngapain anjing Maklum malam Jumat Malam Jumat ya Tadi udah dijemput Alasan apa? Hujan Lu gak paham Kan tadi si dateng juga kan bersama Dua-duaan Iya kan gua dulu ya Yang ada anjing di rumah Harusnya sabar nunggu ya Iya bener harusnya sabar Dimana-mana kan biasanya bintang tamu Nungguin host Ini udah balik Sekarang Ditungguin bintang tamu Keren memang Dari pada ditungguin sama hantu Ya Allah Udah masuk aja ya Udah masuk aja Iya Tapi kita lagi ada di Taman Maluku Yang disini tuh Terkenal katanya tuh Katanya lumayan-lumayan ya Iya Katanya 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 Gatau juga sih Tapi sebelum itu Kita baru kesini loh Iya kita baru kesini Saya juga baru Pertama kalinya nongkrong disini Ini tur pertama Ok Chai Langsung kesini Tapi sebelum itu kayaknya kita harus Hening dulu 5-10 detik Biar tau temen-temen yang disini Mendengarkan dan menonton Suasanya tuh kayak gimana sih Iya Kita diem dulu kali ya Dari 3, 2, 1 Tuh Dengeran ga? Dengeran ga? Dengeran ga? Denger aja suara mobil kan? Bukan Suara daun-daun yang kena itu Tetesan air Tetesan air Oke Setelah Diem ini Gimana? Udah mulai Gimana? Ada rasa-rasa apa sih? Ada rasa Yang dulu pernah ada Aduh Klasik 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 bener Halo 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 Kalo gue dari tadi dateng aja Gimana Bob? Kalo gue dari tadi dateng aja Walaupun gue ga punya bulu ya Bulu gue disini Kerasa aja Sliwir-sliwirnya Sliwir-sliwirnya Makanya tadi gue minta disini Duduknya Sebenernya sih lebih keren sebelah sana Cuman Cuman nanti kita ga konsen Ngobrolnya ya Semakin kemana-mana ya Ini disini aja lah Disini aja Ini udah pas Disini juga udah ada lah Udah ada Udah dikasih segala macemnya Dari lirikan mata mul dan bobi Kayaknya udah ga enak nih ya Udah enak Udah enak banget kayaknya ya Udah enak Gue lagi mencoba Aduh Udah mulai-mulai aneh juga Wangi-wanginya juga udah ga enak nih ya Terus Disini kan Konon katanya kan Ada patung pastur Oh Yang di depan situ ya Salah Lu nunjuknya kemana lu Gimana coba Depan situ ya harus ya Ini kan belakang ya Tapi kalo gua ngebelakangin Sebelah sono Oh sebelah sana ya Gila lu Udah kapan ya pindah coba Tiba-tiba bisa pindah Bahaya Gimana Bob Iya katanya kononnya Si kepala pasturnya itu Suka apa Bergeser-geser Kepalanya Iya suka ngelirik-ngelirik gitu Ke kiri kanan Lirik kanan gitu Cuman kan Ada storinya juga Si Batung pastur ini Memang dibuat disini itu Atas dasar Apa Tanda terima kasih Atas 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 jaman dulunya Cuman Dia gak disini Ngerti gak Si pastur ini gak disini Cuman ditaruhnya disini Taruhnya disini Karena Penghormatan juga sih Penghormatan Tapi siang-siang juga sering dipake ibadah Disitu ya Pernah gua pernah liat juga disitu Sering dipake tempat ibadah juga Buat sebagian orang gitu Maksudnya Ibadah Ibadah biasa Yang Maksudnya agamanya Agamanya mereka Agamanya mereka Ya mungkin penghargaan Apakah penghormatan mungkin ya Penghormatan Kalo Kalo Kata orang Sunda Maksudnya 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 Nyekar Ya Gitu Sama Cuman Kalo menurut saya sih Salah tempat Menurut gua Salah tempat Karena Karena itu akan membuat asumsi negatif Untuk yang jaranya itu Iya Gitu Pak Oke Gitu Terus dari beberapa menit disini Gimana perasaannya Sungainya keren pak Di belakang Sungainya keren ya Iya kayaknya saya juga Rada-rada terfokus kesana gitu Iya Ada Kenapa ya Ada Kayaknya ada seswat Di situ kayaknya Ya Karena Tadi pas saya turun dari tangga situ Kayaknya gak jadi Turunnya ke sebelah sana aja Mulai ngeliatin Ini gak Apa tuh Bentar Lalu kuduk ya Ini kalau tak percaya ya Oke Kera dingin aja Iya Saya juga pake jaket ini Udah mulai Agak naik dikit gitu Kalo gua udah sepaneng Udah kan Udah Udah gak fokus Udah gak fokus ya Kepala gua ada yang niupin Benubun Dingin pak Tapi tadi Pas gua liat disitu Pas mau turun tangga situ Gua Belum memberanikan diri Karena Harus ngobrol dulu sama yang Sekitarnya Gua Ijin lah Iya gua ngerasain Apa Aura kuatnya disitu Di sungai itu Di sungai sini ya Di belakang lu tepat ya Yes Tapi emang gak tau kenapa Kalau gua emang Kayaknya Kan iya engges ya Bawaannya lirikannya Pengen kesana terus gitu Iya Makanya saya duduk disini Paling kuatnya disitu sih Kalo gua juga sih Iya Kalo gua mau makan makannya Gua belakangin ya Gak mau ngeliat kesana Pinter ya bapak nyari posisinya Pinter nyari posisinya Anda juga sayang nih soalnya Kan Posisinya menutukan prestasi Oh iya Eh ini jam berapa nih Hah? Ini tuh kurang lebih Di jam 11 Ush Sekarang Bentar lagi nih Tuh Udah ada pergerakan-pergerakan Iya Matanya santai aja dong Hahaha Ya moga aja Ada yang kerekam lah di audio Kalo lu gimana mul Selama berapa menit disini mul Lumayan Ada yang Sebelah kiri gua Terutama sih Heeh Ada yang nyentil Badan Gak ada kebadan Cuman ke telinga sih Kayak nyentil gitu Nyentil cuman Kayak angin Kayak gitu Selewatan aja Selewatan aja Kalo gua dari belakang Tadi belakang ini ngerasa gak enak aja nih Gak enak ya Iya Dari belakang Harusnya yang satu lagi nih Yang kita bawa nih Kenapa tuh Oh iya Temen kita yang satu lagi Harus dibawa Punya six sand ya Punya six sand Jadi gitu Aduh Kasian gak ada minum sih Iya Emang bintang tamu tuh harus disukuhin Bukan bintang tamu yang harus disukuhin bukan Udah umurnya Udah umurnya Udah umurnya harus kopi ya Butuh penghangatan Gitu Heeh Terus pas salah aja Tapi gimana gimana Ada yang digambarin gak kira-kira Gitu Gitu Kalo yang Gua tadi rasa sih Pada saat gua tadi liat di sungai itu Gak satu tiga jenis Oke Sepertinya ngumpulnya disitu kayak Karena itu spot yang paling enak kayaknya buat mereka buat Bisa kayak di pantai Lalu-lalu ya Buat di pantai Gitu Anak pantai Gitu Gitu Yang gua rasain Gitu Yang gua rasain Ada beberapa makhluk disitu Gitu Cuman yang paling kuat itu ya Si hitam gagah perkasa itu Dekat pohon ya Hah? Dekat pohon Dekat pohon disitu Disa-disa ya merasa Disa Cuma ada perempuannya juga disitu Ada Ada perempuannya juga Makanya gini Diliatin gitu Gua itu merasa diajak itu Ya karena ada Sosok perempuan Hmm Gitu Soalnya doi Doi arinya perempuan Haus akan wanita ya? Bukan juga Cuman ya beda alam lah Ya masa aja gua didemenin sama perempuan kayak begitu Dari dunia lain Ngaco Ya Aduh Bukan biasanya gini Di tempat yang Kayak begini tuh Di tempat-tempat yang lain Angker ataupun apa gitu ya Hmm Kita tuh pasti akan tertarik Ngerti gak? Maksudnya Ngeliat satu titik tuh Kayak magnet Kayak magnet Nah itu perempuan Gitu loh Yang bikinnya itu Gitu men Gua gak tau Masih terfokus aja ke arah sana gitu Mau ke sana? Waduh Kayaknya disini aja kita ngobrol dulu Iya disini aja dulu ya Iya soalnya bawaannya Saya udah Ini ada suara apa ya? Iya Iya Suara motor lewat lah Iya sih Emang ini pinggir jalan posisinya Cuman sedeng juga suara motor sih Tuh Tadi aja Noel pundak gua yang sebelah sini Ini kenapa Leher gua udah mulai-mulai aneh nih Cuman kan kita harus Kembali lagi ke pencipta kita Betul? Buat kita selalu menyebutkan Astagfirullahaladzim Ya Biar kita fokus gitu kan Jangan kosong pikirannya Harus ada yang dipikirin kan Kalau begini kan Iya harus ada yang dipikirin Jadi kita jangan kosong pikirannya Tapi lu jangan mikirin Beb Mantan lu Dia mantan lu kebawahannya Oh gini Soalnya gua gak bisa move on Ada cerita awalnya Nyeritain Dia tuh masih bisa menceritakan Tentang permasalahan hidup percintaan saya Ada cerita awalnya ya Jadi dibawa kesini pun jadi percintaan dibawa sama dia Ya gimana Gil ya Lu tiap kita kan satu kantor nih Oh sekantor Sekantor lah Disini gua ngeliatin sendal endorse Oh iya iya Wah Wah bahaya Kenapa gak dibawa kesini untuk kita berdua Kalau begitu caranya ya Kan tadi gak ikutan Wah Bahaya nih Gimana gimana tadi Satu kantor Ya satu kantor Tapi Temen gua yang satu ini Nggak bisa move on Bisa Bisa move on Cuman jadi ceng-cengan anak-anak Jadi di tiap Move on sih udah Bob Move on udah Bob Cuman Emang Yang baru aja belum move on Bukan yang kemarin Lu gak rasanya gak? Hah? Ada yang duduk di samping lu? Iya Dari tadi sebelah kanan saya udah Udah mulai ini nih Gua rasa yang duduk Untung gua pake hoodie gitu Hoodie nya dari apa? Hoodie nya endorse 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 Jadi gua bukan sompral ya Emang bener loh Ngerasain Dia ada duduk di samping dia Tapi mungkin minta izin aja kali ya Biar Kita kan apa ya Kita kan hidup di dua dunia ya Bener Ya mau gak mau Bener Mau gak mau Kan maksudnya ya Secara takasat mata juga Maksudnya ya Lu hidup juga gak sendiri gitu Walaupun lu ngerasanya sendiri kan Lu itu ya kerasa sendiri Banyak penonton Teman-teman gitu Dulu juga kan Gitu Dulu sebelum pada nikah gitu kan Apa tuh Merasa sendiri kan Hahaha Gua punya temen-temen Gua mah lupa malah hidup gua sendiri Hahaha Lupa gua Aduh 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 Tapi kira-kira Apa lagi yang bisa digambarkan? Panas Panas Ya padahal kan kita di luar ini Ya Abis hujan lagi Abis hujan lagi Abis hujan disini Posisinya tanah juga pada belok kan Panas Lihat sih gua tuh udah keringetan Hmm Auranya sih auranya Lumayan disini Lumayan Keren Tapi emang disini Daerah kanan gua nih Parah banget nih Kalo bisa dibuka Kayaknya buka nih Kan gua tadi ngajak elu Ya kesana Cuman kuat banget Itu keren Cuman gua takut terjadi apa-apa Iya 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 Tapi itu ditangkap sama tentara Kita kan cuman Bikin podcast doang Iya pengen ngobrol doang Maksudnya kayak Kita tuh mencoba bikin podcast Yang beda aja Ngobrol Tapi di Tempatnya Di tempatnya gitu Gak beda sih Gak beda ya Cinting Gak cari masalah Bukan cari masalah Kita kan Udah banyak kan Podcast-podcast yang lain Atau Acara-acara yang lain Dia tag di studio Kita Perlu reflex sih gak Meskipun kita Podcast baru ya Harus ada inovasi lah Iya bener Kita nge-tag udah banyak tuh Di studio terus Gitu Kayaknya butuh refreshing untuk keluar Gitu Sambil jalan-jalan juga lah Hmm Wuh Kenapa Bob Keren Kenapa apa yang lu rasain Ngeliat-liat kesana terus Bob Aduh Bob Ada yang ngobrol interaksi kayaknya Kayaknya Bentar kita tanya dulu Kameramen kita Masih aman gak Gimana Aman bos Aman 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 lah Hmm Ada yang ngobrol interaksi cuma gue tahan-tahan Hmm Gitu Pak Rame nanti jadinya pengen nanya gitu kalau-kalau ada interaksi terus masuk langsung trending takutnya gitu sih maka kita tahan nggak ini bukan masalah trending apa enggak ya bro ya kayaknya lu kayak nggak nyaman gitu gue sama Bob biasa-biasa aja nggak tahu gue disini kayak salah posisi nih nggak nyaman aja gitu jangan dong Aduh jangan dong saya soalnya serba-sala melihat belakang rasanya nggak enak ngeliat ke depan nyero nyerong ke kanan juga nggak enak gitu berarti lu nyerong ke kiri ke kiri ke kiri wah disitu kayaknya lebih kiri kiri juga kayaknya ya saya harus nunduk gitu Aduh kalau-kalau lu nunduk kayak yang lagi di ceramahin sama kita berdua Oh iya mohon maaf nih Kak gitu ya ikat pinggangnya mana gitu ya tapi pas dulu muda kelihatan tua gua sekarang pas tuanya kelihatan muda kan itu yang penting jadi tua duluan Hai tua duluan bener-bener 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 sebuahnya apa ini tahu ini gua nggak rasa semakin enak aja bro hanya mengalihkan pembicaraan saja Pak Iya aku yakin aku yakin itu karena dia sudah itu udah udah mau tukeran sini udah mulai Aduh pandangannya kesitu ya jangan deh jangan 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 bener-bener khusus di tengah eh tolong komunikasinya dong komunikasi yang bener-bener dikit gila eh dia ada infaret nggak ada nggak ada jadi ini ya kita mau apa tuh ya Iya masih apa ada aja sih kalau sekiranya lagi kenapa Iya tapi bener ini kok makin kita ngobrol makin nggak enak ya gue ya kan lo yang pengen kesini enggak kan yang jatuh lu Oh gue yang lupain kesini kalau gue kan ya ngikutin aja gitu ternyata rasanya begini ya podcast di luar kan kita kita juga harus ngerasain lah maksudnya ngerasain kayak gini lu kita sering di take di studio nih pasti beda lah kalau di luar bener-bener emang di studio juga suka ada merinding-merinding gimana gitu kan tapi ini full kayaknya dari awal gua itu kan masih rame lalu-alang cuman kan hawanya itu hawanya beda walaupun kita ada dimanapun tempat apapun yang mereka ada iya mode pinggir jalan ya karena karena mungkin karena orang ya enggak enggak semua orang juga bisa merasakan itu atau gimana gitu kan balik lagi ke orangnya sih tapi kalau kata gue disini lumayan lah cuman noise-nya noise ini aja noise jalanan jalanan kalau nggak noise gitu lu kebayang nggak jaman dulunya gimana gue nggak gua karena gua bukit mungkin bukan asli orang Bandung bisa nggak sih kalau misalnya lu kayak ceritain gitu dulu ini sebelum jadi taman tuh apa atau emang maksudnya Taman Datar aja sekarang kayak ada naik ke Oh udah begini posisinya cuman nggak ada rumput-rumputan belum ada pepohonan yang lainnya ya tumbuh-tumbuhan tumbuhan gitu tidak se-apa namanya tuh serindang-serindang sebelah sana tapi mau jadi restoran kayaknya atau cafe lagi dibangun gimana tuh rasanya dapur bukan kayak rumah sih bukaan setan begini loh kayak ini apasih namanya mimbar oh mimbar karena dulu itu dulu itu digunain buat apa sih rumah ketang tuh ini buat upacara apa sih apa pun jasetan ya Gak tau deh Dulunya ya? Ya maksudnya ada baju pendeta, ada baju biarawan Ada lambang-lambang yang... Nah gue tau dari situ Jadi lambang Zodiac itu dari mereka Dulu ada kerajaan dunia mereka Terus ada banyak kecelakaan disitu kan Yang boneka gantung itu Karena dulu pernah ada cerita anak cewek Sering banyak tabrakan juga disitu kan Karena ceritanya ada anak cewek Oh yang di jalan itu ya? Ya yang pas belokan itu Oh yang katanya ada boneknya mental itu ya Gue pernah denger cerita itu sih Tapi sebelumnya gue mau nanya nih Kenapa hawa sebelah kanan gak enak ya? Iya emang dari tadi di situ Kayaknya suka sama lo Jil Dari tadi dia udah pergi balik lagi Iya soalnya tadi kayak Hilang Cuman positif Positif? Gak negatif Wanita? Bukan Semacam binatang Positif Beneran Gitu loh Kalau udah negatif Gue gak akan ada disini pak Gue kabur Maksud kabur itu bukan Takut Perkaranya panjang Ya kita bahasanya Ya sedia payung sebelum hujan lah Nah itu Makanya gue udah tadi nanya sama lo Mau berapa jam kita ngebahas ini Gitu disini Gitu Ya kurang lebih bisa 15 lagi Soalnya udah banyak yang nonton Udah banyak yang nonton Udah banyak yang nonton ya? Dia pengen tau gitu ya Ada rame-rame apa nih? Ada lampu-lampu apa ini? Iya gitu Memang dari aja anak kecil Kan anak kecil paling kepo Bener Wah pantas sih ya ini sebelah kiri saya dari tadi Lalu lalang terus ya Aduh Gimana? Gimana Bob? Coba dong Bob jangan adu-adu aja dong Lu aja cerita Lu yang ngerasain Tadi lu nanya gue Ya Ya maksudnya lu kan dari tadi kan matanya udah mulai Lu yang nanya malu sekarang Lu gimana malu? Lu pengen cepet pulang kagak Gimana bro? Gimana bro? Gimana bro? Lu kata gue mah Iya gak usah ditunjuk Gue udah tadi juga ngerasain sih Iya rame-rame pindah Sianjing sih Tahi Tapi keren sih ini Asli Keren padahal pinggir jalan loh Rame loh Banyak orang loh Asli 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 Gitu loh Pas tadi di Pas kita di mobil juga Masih biasa aja gue ngerasanya Pas udah kayak ada perbatasan gitu loh Ngerasanya Iya dimensinya kan baru masuk Kita kayak dimensi masuk dimensi apa Cess Nah itu Suasanya jadi Nah itu dimensinya kayak Kerasa beda banget gue pas masuk juga Aduh Kok aduh-aduh sih? Banyak nyamuk Ging Kok gue enggak ya? Kali-kali gue pake sponsor Apa buat nyamuk Kali sponsor gitu ada Ntar masuk Kita gak ada yang tau kan Karena kita gak jalan-jalan Tiba-tiba taruh di sini gitu kan Iya gitu loh Gimiknya di gelas Yang udah-udah Yuk sovel yuk Mengajak gitu loh Iya sovel ya Autan atau gitu Mautan kayak gitu Baigon bisa 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 Soep kok juga boleh lah Iya lah Buat nemenin kayak gini kan Soalnya dari saya Membakar rokok Apa tuh? Perasaan gak ada kuda lewat? Itu di depan pak Apaan? Gak ada Gak ada Gak ada elemen mulai lewat sini Ya berapa ini? Gila lu Gak ada itu pak Tapi kok jalan-jalan gak jalan-jalan ya pak? Dimana? Coba langsung liat He? Coba Coba Jam segini ada kuda Kenceng, kenceng, kenceng Coba Lihat Ada gak gur? Ilang, udah ilang Ilang Ya Hah? Gak ada kuda Gak ada kuda Mau lewat kemana coba? Anjing Kok anjing kuda? Anjing Iya sih kuda Harus gitu ya Jam segini Zaman POC Zaman Belanda Zaman lewat Jam segini Tapi kalo misalkan Zaman sekarang pun Kalau misalkan kuda lewat Juga pasti daerah-daerah ITB ya? Iya Lagian gak ada bunyinya kayak begitu Kenceng-kenceng Zaman berapa itu? Zaman kapan coba ada bunyi kenceng kayak gitu? Coba Ya mul Kalo gak dia bawa apa coba? Bawa ini apa namanya? Apa sih namanya? Iya kayak delman gitu Kencananya Kencananya itu Pergeran gak dari bunyinya? Iya jelas banget bro Gue gak tau ini masuk audio apa enggak nih? Mudah-mudahan masuk lah Mudah-mudahan masuk Dan Yang teman-teman nih Teman-teman yang Ngedengerin juga Mudah-mudahan Ambience disini kan Bukan dapet juga lah Mereka bisa ngerasain juga Ya Kayak yang sudah-sudah kan Pendengar kita Meskipun belum banyak Tapi Ada lah Sudah mulai ada yang merasakan gitu Sudah ada yang merasakan Nah sekarang ada visualnya kan nih Ada visualnya Kan Di belakang lu ada apa Di belakang lu ada apa Di samping mulai Kita mencoba beda aja Nah itu Kita kan gak mau banyak bicara Cuman kan yang membuktikan Ya Kalau misalkan Ya visualnya lah Sukur ada Enggak ya mungkin Bisa berspekulasi lain lah Gue Suri Gadarin sani gue Bingung gue Kenapa? Segini ada kuda lewat Gue bingung Eh Iya Gue Kalau gue mikir ya Kalau yang tadi gue udah lewat Kalau misalkan dia jalan dari sini ke sini Ya kan Berarti otomatis dari belakang gue gitu Kerasa kedengerannya Ini langsung dari belakang kamera kita Ini tiba-tiba langsung disini gitu Oh Langsung ilangnya disitu lagi Ya Jalan kayak jalan dikit doang sih gitu Ya Soalnya kok gudang-gudang dari sebelah sana Telinganya Hah Lu kedengeran gak? Enggak maksudnya gini Logikanya nih kuda Kedengerannya kan Pada saat bunyi kayak tadi tuh Pencang kecingnya dari sebelah sana Bener gak? Bener bener Kan jauh itu kan Itu kan pasti akan kedengeran tuh Kayak ngelilingin kita tuh Cuman pasti nongolnya langsung tiba-tiba disitu Kencering Tiba-tiba kayak lari gitu kan? Soalnya kok hilang lagi disitu Lu denger gak gur? Gitu pak Makin Sini makin kuat ya? Iya Iya Soalnya jamnya kan Langsung kemalem Maksudnya Jam-jamnya Mau keluar gitu kan? Emang udah keluar Cuman Belum semuanya Semakin malam itu semakinnya banyak lah Ini semakin banyak yang nonton Ya Welcome Ya gak usah gitu sih dia Inting memang yang begitu Aduh Ya pokoknya Kita disini bersilah turah Ya Betul Ya sebenernya niat-niat podcast ini juga sama Ya Tadi gue gak enak ini asapnya ke muka gue Oh iya Niatnya silaturame juga Iya Jadi takutnya kan Maksudnya kalau misalkan Sebatas podcast di studio doang Takutnya kayak kerasa dipanggil doang Atau gimana Terus kan gini Kita kan silaturame disini Maksudnya gini Kita pun juga harus tahu historinya Kita juga harus tahu ceritanya Gitu kan Iya gak? Nah Jadi Jadi kalau misalkan jadi orang itu Jangan sompral Gitu kan Pada saat ada dimana Gitu kan Jangan sompral Gitu kan Karena kan kita ya punya duda Hidup di Iya Saling menghargai Ada dimensi lain juga kan Di hidup ini Gitu Dan mudah-mudahan nih Yang pengen ikutan juga Boleh nih buat temen-temen Hock Chai nih Bener-bener banget Yang pengen ikutan Atau pengen ikutan cerita Atau ikutan kayak Tour kayak kita Tour Padahal dalam kota Belom Bentar kan nextnya baru luar kota Tuh liat Kayak tadi Motor lewat Ya Kerasa ambience nya tuh beda Keren Ya mudah-mudahan lah Temen-temen yang Ngedengerin juga Kedenger lah Masuk ke audio yang ini Cuman Saya sarankan sih Jangan ya Kalau nongkrong disini Kalau malam malam Jangan Kalau sendiri Apalagi lagi galau Dan mungkin ya Apa namanya episode pertama ini Sudah dimulai dengan yang cukup menantang ya Cukup Cukup lah Cukup menantang Dan kayak Ya kita juga kayak udah Bingung juga harus mau ngomong apa Gitu kan Dari tadi ngeliat kanan kiri Yuh Semangat yuh Temen-temen yuh Ayo jil semangat Ini baru satu jil Kok dia kayak MC-MC yang di pasar gitu Buat ikut lomba Apa gitu Biasanya yang di supermarket-supermarket Menjualan baju Yuk diskonnya Bapak Ibu Bapak Ibu Kenapa Wop Dari tadi kayak gelisah banget Ya itu yang tadi gue bilang Mereka tuh mau berinteraksi Cuman lu masih nahan Cuman gue masih nahan Cuman gue masih nahan Gitu Takutnya rame Iya Jadi mengundang juga ya Bekara lu Mengundang juga Yang masuk aja bukan cuma satu Gitu loh Pak Iya 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 Makanya ini Ya kita Mari kita Cobainnya berempat Kayak kita nih sekarang malam ini Oke Berempat Jangan banyak banget Tujuh orang Berempat aja Itu cakep Gitu Pak Kita juga udah bingung Mau ngomong apa nih Iya Ya Mau ngomong apa lagi coba Bapak mau ngomong apa lagi Sampaikan Gak tau gue tadi Gue gak tau Cuman pengen nyampein buat Temen-temen aja Ayolah ikutan sama kita lah Kerasakan apa yang kita rasakan disini Iya bener 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 Bukan keren sih Cuman lu pasti dapetin Five yang beda Iya Karena kan takutnya maksudnya ya Yang asap tadi Five Five Oh iya bukan beda Beda Jadi kalo misalkan di Gue gak banyak punchline ya disini ya Hehehe Tuh kerenasi gorengan dari belakang ya Kedengeran Ini bener ya Nanti dia ngelewat kotok-kotok Kedengeran Iya maksudnya Ya mungkin temen-temen disini Yang nonton Atau yang ngedengerin podcast ini Maksudnya mungkin kayak Selama ini kita bikin kayak Ah ini mah kayak Entah settingan Atau kayak gimana Gitu kan gitu Insya Allah kita mah Bukan Sebenernya bukan settingan Suruh cobain Suruh cobain Kayak gitu Kalo mau gitu Kalo yang nyangka kita settingan Atau nyangka kita Ngada-ngada kalo lagi bikin podcast Lu coba dateng lah Ikut kita Teg atau apa Bener-bener Dan disini juga Maksudnya kita juga kan disini Ya bisa dibilang Sedikit kan nih Cuma 4 orang nih Ya kan kita bertiga Ditambah kameramen satu Gitu Maksudnya ya Kenapa Karena mungkin kalo misalkan Kita banyakan juga kayaknya Five-nya bakal Mungkin lebih rame Maksudnya orang-orangnya Kita juga gak fokus Karena kalo misalkan Hening sunyi gini Kan kayak kerasa juga Gitu Itu Ya mungkin Bisa Ini kerasa tangan saya Kau udah mulai Semut-semut Bagaimana? Mau dilanjut apa? Sebelum Kita lanjut Sebenernya kita akhirin dulu ya Hahaha Gitu ya Kalo temen-temen punya kayak Tempat-tempat Atau rekomendasi buat tempat kita Saran-saran Kita turin gitu Maksudnya Buat kita tag di tempat itu Ya boleh lah Tinggal DM aja Atau Misalkan mood kita dapet Kita kesana gitu Jangan lupa Tag Tag Ini Share juga Malam Malam Sebenernya bukan mood Supaya kita bisa dapetnya kesana Kita kan cuman Kawani Tadinya gak niat pergi Bismillah Iya Ditambahkan tadi kan Hujan kan Kita juga Dan lu gak mau di Bawa motor sendiri lu Pengen dijemput doang Kamera Kamera pak Kamera pak Udah hujan kecil Sempat mematahkan kita untuk Bikin potes ini tadinya Cuman Kita ingatkan lagi Sekali lagi Ya Untuk yang punya Rekomendasi tempat-tempat Ya Yang akan bisa kita hadiri Ya Tinggal di DM aja Di Comment Di bawah ini Semoga ini bukan episode Pertama doang Bisa episode-episode selanjutnya Dan tur kita berjalan dengan Ini episode kita yang pertama Jangan jadi yang terakhir Benar Semoga ada tur-tur lainnya gitu Ya udah Sudah tindak konsen Sudah-sudah kita panjang Terus kita diberikan kesehatan Amin Sponsor-sponsor semua Biar kita Mungkin ada permodalan-permodalan gitu Ya kan Kita meja sepi tuh Iya sepi masih kosong banget Ini rokok juga modal sendiri ya kan Ada cemilan-cemilun Iya bener Sambil cemilan-cemilun Biasanya lebih enaken gitu Oke Ya kan Jadi ini udah semakin aneh Ya kan Gue udah ngomong Iya matanya udah gak konsen Iya Ngomong juga udah patah-patah Udah male lol Gak Gak kayak ya Kenapa Gue udah jemput Bentar Barangan aja Barangan aja keluar Gimana Barangan aja Barangan aja Banyak yang dengerin Banyak yang nonton Bener Harus di share sih yang penting Kalau kita ada kekurangan ya Boleh saran juga Kekurangan kita dimana Atau ada yang mau ditambahin kiranya Kayak gitu Oke buat temen-temen Terima kasih sudah mendengarkan Bye bye Mohon maaf Kalo kali ini lebih serius dan Gue udah mulai terbatas-batas ya Eh bentar Kita kan bikin Hock Chai itu Tadinya podcast horror yang komedi Iya Tapi kenapa kita gak komedi Iya Itu tuh gara komedi-komedinya Pak Untuk baru kali ini Pak Biasanya kita masih Mungkin-mungkin Kita bisa membedakan Gimana yang emang komedi itu Kita di dalam studio Betul-betul Kalo misalkan yang tour ini Kita emang kayaknya Dikurangin komedinya Karena gak bisa berkomedi juga Kayaknya Iya karena Emang bukan buat Bukan buat komedi sih Cuman kita kan Pembawaannya Pembawaannya Gak terlalu serius Kayak Kayak kita pengennya menghibur juga Nongkrong aja Pengen menghibur juga Gak cuma sekedar Bahasanya nakut-nakutin Atau gimana Gue udah ajak lagi Udah gitu aja omong-omongnya Siap nanti kita diajak lagi Calling-calling Tungguin Terima kasih Bye bye